selamat menikmati tidak asing lagi ya dengan keong emas keong emas ini banyak dijumpai di area persawahan di seluruh Indonesia pada umumnya itu keong emas dianggap petani sebagai hama yang merusak tanaman padi jadi banyak para petani itu memusnahkan keong dengan cara pesticida nah keberuntungan bagi para peternak hewan keong emas itu bisa dijadikan alternatif untuk makan hewan ternak karena kandungan protein yang cukup tinggi dengan kandungan lemak rendah kita kaya vitamin sangat baik untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tenak yang anda pelihara ikut komposisi daging keong setiap 100 gram bagian yang dapat dimakan 1 energi, 2 udara, 3 protein, 4 karbohidrat, 5 lemak, 6 magnesium, 7 kalium, 8 zat besi, 9 fosfor, 10 kalium, 11 niasin, 12 folat, 13 vitamin A, 14 vitamin E keong dapat diberikan untuk pakan ternak dalam bentuk mentah serta bentuk olahan misalnya keong digunakan pakan pada jenis ternak seperti sapi, kambing, bungas, ayam, maupun bebek lain itu dapat digunakan untuk pakan ternak seperti ikan, pada ikan patin atau lele juga bisa digunakan untuk pakan ternak belut berubah keong menjadi pakan ternak berkualitas dapat anda lakukan dengan mudah di dunia ada beberapa hal yang harus anda siapkan manfaatan keong ini dapat menjadi solusi pakan ternak alternatif dan berkualitas untuk mendorong ikatan produksi usaha anda kami berikan cara pengolahan makan ternak dengan bahan keong kalian tinggal cari keong di area persawahan deket domisili kalian sebanyak-banyaknya apalagi kalau lagi musim hujan kayak gini pasti banyak banget ya kita menjumpai keong di sawah kalau udah lalu kalian rebus aja keong itu bersama cangkangnya selama kurang lebih 30-60 menit terus kalau udah kalian angkat pisahkan cangkang dari dagingnya di jincang kecil-kecil yang diambil dagingnya aja kotorannya bisa dibuang jadi kenapa daging keong itu harus direbus karena kalau direbus itu racun yang ada di daging keong itu bisa hilang setelah daging di jincang lalu kalian bisa aja campurin oleh bekas bekatu atau bisa dicampurkan dengan ampas tahu setelah itu kalian bisa langsung kasihkan ke hewan ternak kalian kalian lihat sendiri ini mentoknya lah banget ya makan rebus dan dicampur dengan bekatunya tadi nah itu dia tips dari aku cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati